Kedua korban diserang oleh geng motor di Jalan Adiaksa, Makassar dengan menggunakan anak panah yang mengakibatkan tangan korban terkena anak panah dan harus mendapat perawatan. Menurut salah satu korban, anggota geng motor berjumlah kurang lebih 20 orang dan masuk ke permukiman warga menggunakan sepeda motor dan menyerang warga. Selain melukai warga, geng motor ini juga merusak mobil warga dengan menggunakan batu dan kayu. Belum diketahui motif penyerangan, polisi kini mengejar para pelaku berdasarkan keterangan korban. Saya menyusuri lorong ini, lorong lima, ditemukan korban dua kena panah lengannya, satu lengannya, satu tangannya kena busur. Dari informasi pemicu, pemicunya menurut masyarakat disitu tidak tahu juga, tiba-tiba diseran pakai panah, paran dengan batu. Selamat menikmati.